Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini anak akan menjelaskan tentang dakwah Rasulullah ke kota Ta'if Kebencian penduduk Mekah terhadap dakwah Islam semakin hari semakin menjadi-jadi Hal itu membuat Rasulullah SAW khawatir akan keselamatan kaum muslim Beliau pun berusaha mencari tempat baru di luar kota Mekah untuk mendakwakan Islam Beliau berharap di tempat itu kaum muslimin dapat menjalankan ajaran Islam tanpa gangguan Rasulullah SAW memutuskan untuk ke Ta'if Ta'if terletak sekitar 135 km di sebelah tenggara kota Mekah Kota ini dipimpin oleh orang-orang yang berasal dari keturunan Bani Sakif Bani Sakif sendiri masih memiliki hubungan dengan Bani Hashim Keluarga Rasulullah Rasulullah berharap beberapa pemimpin di kota itu bersedia menerima beliau dan kaum muslimin Rasulullah pergi ke Ta'if ditemani oleh Zaid bin Harisah radiallahu anhu Sesampainya di Ta'if Rasulullah SAW langsung menemui pemimpin daerah itu Namun Allah berkehendak lain Alih-alih mau mendengarkan dakwah yang disampaikan Mereka justru mengusir beliau disertai dengan cacian dan hinaan Sekalipun demikian Rasulullah tetap tenang dan sabar Di Ta'if Rasulullah sempat mendakwakan Islam kepada penduduknya Beliau mengajak mereka agar mau menyembah Allah semata Akan tetapi penduduk Ta'if menolaknya mentah-mentah Bahkan mereka ikut mengusir dan mencaci maki beliau Seperti perintah para pemimpin mereka ketika itu Mereka juga melempari beliau dan Zaid radiallahu anhu Dengan batu dan kayu Zaid berusaha melindungi Rasulullah Ia menghalau semua lemparan batu dan kayu yang mengarah kepada Rasulullah Wahai Rasulullah berlindunglah di belakangku Binta Zaid kepada beliau Seperti itulah pengorbanan dan rasa cinta para sahabat kepada Rasulullah SAW Rasulullah dan Zaid berjalan keluar wilayah Ta'if dalam keadaan letih dan penuh luka Beliau tidak merasa sakit hati terhadap sikap penduduk Ta'if Bahkan beliau mendoakan mereka agar mendapatkan petunjuk Ya Allah berilah petunjuk pada kaumku Karena sesungguhnya mereka belum mengetahui Itulah bukti betapa Rasulullah sangat mengasihi umatnya Dalam perjalanan pulang Rasulullah dan Zaid beristirahat di dekat pohon kurma Saat sedang beristirahat ada seorang pemuda Nasrani bernama Adas bin Mirdas Datang menghampiri beliau Kurma ini ku sedekahkan untukmu Ucapnya sambil menyodorkan sepirin kurma Akan tetapi Rasulullah menolaknya Adas kemudian membawakan kurma yang lain Kurma ini ku hadiahkan untukmu Ucapnya kali ini Barulah Rasulullah menerimanya Adas melihat bahwa Rasulullah memakan kurma tersebut Ia pun terperanjat Ia melihat tanda kenabian pada diri beliau Adas paham benar bahwa Seorang Nabi tidak akan memakan harta sedekah Melainkan hanya mau menerima hadiah Saat itu juga Adas bin Mirdas mengucapkan dua kalimat syahadat Ia menyatakan keislamannya langsung di hadapan Rasulullah Sejak saat itu Adas bin Mirdas menjadi salah seorang sahabat Dan pembela Rasulullah SAW Bagaimana bisa dimengerti?